Viral di media sosial, video aksi pemukulan diduga dilakukan oleh oknum polisi terhadap seorang anggota polisi militer TNI Angkatan Darat yang sedang membantu mengatur arus lalu lintas. Peristiwa itu terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Video berdurasi 1 menit 24 detik itu dikabarkan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3,5, tempatnya di depan Taman Makam Pahlawan atau TMP Satria Setra Siguntang, kota Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya seorang anggota TNI AD yang mengenakan seranggam POMDAM 2 Sriwijaya itu baru saja membantu seorang siswa menyeberang jalan. Lalu korban terlihat hendak kembali mengatur lalu lintas yang terlihat sedikit padat. Namun saat akan menyeberang, tiba-tiba muncul pelaku menggunakan sepeda motornya dari arah simpang POMDAM melewati TMP. Pelaku yang menggunakan baju olahraga itu menghentikan kendaraannya dan sempat terlibat cek cok singkat. Hanya hitungan detik, tamparan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut tepat menghantam wajah korban hingga helm putih yang dikenakan sang polisi militer itu terlepas. Kemudian sang polisi militer tampak membalas tamparan tersebut. Kejadian itu pun sempat menjadi perhatian sejumlah pengendara hingga menghentikan kendaraannya. Pelaku tampak langsung diamankan setelah kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku pemukulan adalah oknum berinisial MS yang bertugas di Bidokes Polda, Sumatera Selatan. Sementara itu personel TNI yang menjadi korban pemukulan diketahui telah melapor ke SPKT Polda, Sumatera Selatan dan ditindak lanjuti oleh Subdi 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda, Sumatera Selatan. Terlihat pula sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolda, Sumatera Selatan. Menanggapi peristiwa tersebut, Kapendam Kodam II Sriwijaya Letnan Kolonel Kavrohyat Happy Arianto tidak menampik adanya peristiwa oknum polisi pukul anggota TNI dalam video yang beredar di media sosial. Rohyat berujar korban bersama komandan satuannya telah membuat laporan ke Polda, Sumatera Selatan dan sedang ditindak lanjuti. Pelaku saat ini diketahui juga sudah ditahan. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani bidang propam dan ditreskrim Polda, Sumatera Selatan. Sementara itu oknum polisi BRIPKL sudah meminta maaf setelah ditangkap atas dugaan pemukulan terhadap seorang anggota polisi militer TNI Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng